Halo sahabat pemula, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap liar Oke, bentar Pasti kalian yang pengikut-pengikut saya Atau subscriber-subscriber saya Yang lama udah ngikutin konten-konten saya Pasti bingung Kenapa akun channel saya ini Saya ganti dengan nama Galeri Mastering Oke, tapi gak apa-apa lah ya Apapun namanya kalian tetap harus dukung channel ini Oke, di hari ini aku mau kasih tips ke kalian ya Nanti ya Tapi, saya mau apa namanya Mau rawat si Casper dulu ini Ini dia Dia gembung Karena ini berapa hari itu hujan terus Ini hujan terus nih Masih basah semua ya Ini si Casper ya Tuh, penggembung Nah ini mau Mau saya mandikan Tapi Sebelum video kita lanjutkan Saya ingatkan untuk kalian yang baru gabung di channel ini Silahkan dukung channel ini Dengan cara klik tombol subscribe-nya Jangan lupa untuk di like ya Oke Kalau gitu kita mulai aja ya Nanti saya akan berbagi tips ke kalian Cara merawat burung perenjak yang bandel Tidak mau mapan Tidak mau gacor Tidak mau tarung ya Kalian kalau bisa dengar Kalian dengarkan suara ini Tuh, itu adalah suara burung perenjak Yang sampai sekarang belum mapan Ini dia Burungnya saya kasih lihat ke kalian ya Ini dia Di dalam sini ada burung perenjak yang Silpikat ya Silpikat Silpikat Sampai sekarang belum mapan Sampai sekarang belum mapan Ini betina tapi Bentar saya kamera depan Nah kalian bisa dengar gak Suaranya Tuh Ini suara burung betina ini Ini Udah Hampir satu bulan ini Ini udah hampir satu bulan Ini hasil pekatan ya Dari Sekitar sini Ini udah hampir satu bulan Mungkin ada satu bulan ya Tapi belum lah mungkin ya Ini Burung ini Belum mapan Sama sekali teman-teman Karena apa Karena dia Masih suka Cengengesan Atau suka Starter ya Nge-fornya pun Juga Juga baru ini teman-teman Seperti ini Nge-fornya baru teman-teman Burung betina itu Memang kalau belum nge-for Apa namanya Makan ulatnya Buors banget teman-teman Ya Kayak burung ini Saya sampai Sebel Sebel Apapun yang Cewek itu Nyebelin Teman-teman Nah Tapi ini Bisa ngimbangin Suara jantan Teman-teman ya Lah Tidak mau bunyi Malah Tidak mau bunyi Si Kasper Teman-teman ya Ini karena si Kasper Juga burung single ya Dia kalau Dengan burung Betina itu Tidak selera Tidak selera Tidak apa-apa ya Nanti Kita rawat burung ini Biar Burung ini Bisa mapan Bisa gacor Dan juga Mau tarung teman-teman ya Oke Tapi sebelum itu Saya mau Rawat si Kasper dulu ya Si Kasper dulu Kita kondisikan Ini meskipun Habis hujan Kalau mau Saya jemur itu Saya mandikan dulu Teman-teman ya Biar Dia seger ya Kalau burung Yang udah mapan Itu Meskipun Di musim Hujan Kayak gini Setiap Mau Dijemur itu Kalau bisa Dimandikan dulu Biar seger Seperti ini Kita mandi Sepere-sepere Kabut Ya kan Terus Terus Nah Udah Kayak gini aja Teman-teman Setelah mandi Baru kita Kasih makan Makanya Gak usah Banyak-banyak ya Kalau mau Dijemur itu Ngasih makannya Itu gak usah Banyak-banyak Nanti dia Malah gak fokus Untuk Berjemur Teman-teman Kita kasih Beberapa Ekor Dijemur 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 kalau ada yang nanya bang dikasih ulat di hongkong apa gak khawatir senot bang burung itu yang penting kita sebagai pemilik harus tetap jaga kebersihan teman teman ya itu pasti terhindar dari segala jenis penyakit kalau burung senot itu biasanya burung apa namanya burung pilk teman teman ya burung pilk karena air minumnya keruh jarang dibersihkan jadi kita sebagai pemilik itu ngerawat burung itu harus apa namanya harus rajin juga untuk dibersihkan agar burungnya sehat dan juga rajin bunyi teman teman seperti ini ya kita kasih beberapa aja habis itu kita jemur teman teman nah sehabis kita mandikan kita kasih makan lalu kita jemur teman teman ya kita jemur ini disitu juga ada burung sogaontong teman teman ya ini burung bahan baru berapa hari gitu ya ini saya campur dua ekor saya campur ini ini burung serigunting abu-abu juga ya ada burung serigunting abu-abu nah kita jemur disini aja teman teman oke nah oke teman teman sahabat pemula kita lanjut ke burung yang ini ya ini burung yang saya bilang burung bandel itu burung betina bandel jika merawat burung bandel kayak gini sudah kita siapin EF nya dia masih kayak gitu tempatnya kita kasih yang lebar kayak gini kita taruh di tempat sepi dia masih starter atau gimana kalau kita rawat secara halus gak bisa kita rawat secara ngawur teman teman ya nah untuk merawat burung seperti ini kita merawatnya gak usah dimanja teman teman biasanya burung kayak gitu ya gak bisa dihalus mintanya dikasar teman teman oke ini fornya juga gak dimakan sama sekali teman teman ini burung udah hampir satu bulan fornya pun gak dimakan saya sering sehari itu ganti teman teman ya saya ganti terus sehari itu dan jarang sekali dimakan ini nah mintanya itu apa namanya EF terus teman teman ya burung ini emang burung dancuk ini ya burung asu ini tuh mintanya kayak gitu teman teman kalau gak bisa dihalus kita kasar teman teman ya oke nih nah kita kasih makan kalau di dunia burung istilah mapan itu burung yang tidak gelabakan disangkarnya burung yang tidak takut sama orang atau kalau di burung perenca itu burung yang tidak terlalu sering bunyi tarter teman teman ya atau cenenet ini ini kita mandikan teman teman ya kayak gini ya kalau kita gagal merawat burung perenca tidak gacor gacor gimana bang kalau tidak berhasil kita sudah apa namanya sudah rawat dengan sepenuh hati efnya kita penuhin mandi jemur kita sudah rutin atau sudah dengan cara yang halus kita lakukan masih belum bisa gacor atau belum mau tarung ya kita rawat secara ngawur aja teman teman ya kayak gini ya ini biasanya nanti akan gacor sendiri teman teman karena burung itu ada juga karakter yang maunya itu dirawat secara ngawur teman teman ya itu biasanya burung yang kayak gini yang gak mau dirawat secara halus atau gimana itu biasanya nantinya akan menjadi apa namanya faktor beneran teman teman biasanya karena dia sering atau sudah terbiasa kita rawat dengan cara yang kasar teman teman kayak gini nah ini cukup teman teman ya cukup habis itu kita jemur sebelum kita jemur tebaknya kita bersihkan dulu ya jangan lupa kalau merawat burung itu kebersihan sangkarnya juga harus tetap terjaga teman teman udah kita rawat secara gini aja teman teman ya kita rawat secara ngawur aja udah cukup kita jemur tuh masih aja nyetarter dia tuh kalian lihat teman teman masih aja nyetarter dia burung udah dikasih makan udah dimandiin dicemur tuh masih aja kayak gitu nah ini burung yang tadi saya bilang serigunting abu ya serigunting itu ada dua macam teman teman ada yang serigunting hitam ada yang abu-abu ya serigunting abu-abu juga ada yang mata putih ada yang mata merah dan ini burung sogen ya itu ada sirupnya itu oke sahabat pemula ini ini sudah saya angkat ya sudah saya angkat enggak lama cuma dua jam si kesper pun juga saya jemur dua jam karena hari ini udah terlalu panas banget teman teman karena semalam itu hujan jadi hari ini itu panas banget sinar matahari nah sebelum saya lanjut ke burung ini saya mau kondisikan dulu si kesper teman teman ya kita kondisikan dulu si kesper kalau si kesper ini memang burung yang simple ya rawatannya cukup simple nah untuk makannya si kesper ini saya biasa pakai fur ya pakai fur ya tapi enggak terlalu banyak teman teman karena si kesper ini tipenya burung yang suka makan fur jadi nanti takutnya dia makan fur tapi dia kekurangan makan ef jadi furnya saya kasih dikit dan untuk efnya saya kasih agak banyak ini ulat dongkong teman teman ini ulat dongkong seperti ini ini kita kasih si kesper karena si kesper ini tipe-tipe burung yang enggak terlalu repot untuk soal makan dia enggak terlalu repot teman teman ya dia apapun di dihab ya apapun dia dihab ini dia nah seperti ini saya mau kondisikan si kesper dulu kita angin-anginkan disini aja teman teman kita angin-anginkan disini ya ini biasanya si kesper ini saya angin-anginkan kurang lebih 15 menit habis itu saya kerodong lagi teman teman ya kenapa habis dari saya jemur saya kasih pakan enggak langsung saya kerodong karena takutnya nanti dari habis di jemur langsung kita kerodong itu suhu tubuhnya sama seperti di sauna teman teman ya masih panas ya jadi kita angin-anginkan dulu seperti ini 15 menit lah ya sampai 20 menit baru kita full kerodong teman teman oke jadi kita lanjut ke burung yang ini teman teman tuh masih aja starter teman teman ya enggak suka aku oke jadi kalian kalau punya burung yang kayak gini enggak usah dimanja teman teman ya kalau si kesper tadi kan kita kasih fur yang dikit tuh nah kalau burung yang kayak gini kita kasih furnya itu yang yang lumayan banyak ya yang lumayan banyak kira-kira satu hari lah dia kalau dimakan semua itu cukup satu hari teman teman tapi kalau belum makan fur ya disesuaikan aja lalu efnya kita kasih dikit teman teman ya kita kasih dikit nanti efeknya burung ini akan akan lebih sering starter ya akan lebih sering starter daripada bunyinya teman teman nah karena burung yang kayak gini yang belum mapan kayak gini itu lebih suka starter kalau efnya ini udah habis teman teman nah jadi karena burung ini karakternya bandel banget gak mau mapan dia masih aja belum nyaman dengan sangkarnya belum mapan dengan makanannya seperti ini nah jadi kita gak perlu repot-repot teman teman ya kita rawat sebisanya aja teman teman nah kita kita rawat burung yang kayak gini itu gak usah terlalu dimanja teman teman ya nanti dia lama kelamaan akan terbiasa dengan rawatan kita nah kenapa saya kasih efnya sedikit daripada fornya padahal burung ini juga belum terlalu dengan for teman teman ya karena nanti kalau efnya habis dia terpaksa akan makan fornya teman teman ini salah satu cara juga untuk mudah ngeforin burung asalkan burung tersebut tetap aman seperti ini tidak gembung atau tidak sakit teman teman ya kalau burung yang gembung burung yang kurang sehat itu jangan dipaksa seperti ini teman teman nah karena burung ini kondisi fisiknya masih sehat jadi saya paksa burung ini makan fur seperti ini saya paksa burung ini untuk saya rawat dengan cara yang kasar teman teman atau cara yang ngawur ya oke jadi habis kita kasih pakan seperti ini lalu kita angin-anginkan kurang lebih ya sama seperti si casper ya kurang lebih 15 menitan lah ya nanti habis itu baru kita krodong teman teman kita full krodong agar burung ini cepat mapan atau cepat beradaptasi dengan sangkarnya dengan makannya juga dan juga lingkungannya teman teman oke oke sahabat pemula rawatan yang seperti yang saya jelaskan tadi bisa dilakukan secara rutin teman teman ya untuk burung yang karakternya seperti ini ya bukan burung bahan pure bahan teman teman ya untuk burung yang karakternya seperti ini burung yang sudah lama dirawat tapi enggak mapan masih juga belum ngefor ataupun masih belum beradaptasi silahkan diterapkan dengan cara yang sudah saya berikan teman teman ya oke sebelum video ini saya akhiri saya ingatkan untuk kalian yang baru gabung di channel ini silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe nya jangan lupa di like ya agar video-video saya semakin berkembang lagi oke kalau sudah sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kalun tanpa ampun salam liar salam kicau oh kicau salam gallery mastering teman teman ya